Halo kembali lagi dengan kami Java Football kali ini kami John Danco akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas diprediksi degradasi ke Liga 2 nah siapa saja tim yang dipredisi degradasi ke Liga 2 ini oke kita saksikan saja bersama tak henti-hentinya akun dari Cocomeo ataupun Footballnesia di Twitter kalau Cocomeo itu di Facebook ini memprediksi soal sepak bola Indonesia pada dasarnya memang akun ini dari dulu sudah memang seperti itu kerjaannya memprediksi atau enggak membahas hal-hal yang soal apa ya intens-intens ataupun non-teknis dari klub-klub sepak bola Indonesia nah pada dasarnya beliau juga wartawan ataupun bisa dibilang senior dalam wartawan itu nah pada dasarnya memang beliau sudah menggeluti sepak bola nasional ini sudah sejak lama mungkin beliau juga sudah tahu kondisi sepak bola Indonesia ini seperti apa jadi beliau juga bisa memprediksi memprediksi seperti itu ya kadang itu prediksinya ada yang tepat ada yang meleset kebanyakan sih prediksinya kalau menurut pandangan saya pribadi 60% lah 60% itu ya berhasil 40% ya gagal ya seperti itu contohnya ya kalau untuk sepak bola Indonesia kalau prediksi-prediksi itu memang agak susah ya terkadang memang tidak bisa di awal tapi ya wes nek wes lih gak jalan gini gila gak mungkin bisa diprediksi klub-klub ini di divas yang bakal degradasi ya mungkin seperti itu pada dasarnya kalau dari kita sendiri menurut pandangan kita kita lebih suka membahas faktor teknisnya daripada faktor non-teknisnya klub-klub yang diprediksi oleh football Indonesia yang akan degradasi ini mungkin kita akan membahas faktor teknisnya saja daripada non-teknis menurut pandanganmu Jok football Indonesia ini gimana ini? ya ketika kita melihat asap bola Eropa yang diprediksi antara yang juara dan yang degradasi itu umumnya masalah teknis ya kalau yang juara itu biasanya masalah sekuat pemain pelatih dan lain-lain tapi yang unik di Indonesia itu kan yang sering ada prediksi-prediksi itu malah faktor non-teknis ya faktor orang dalam dan lain-lain lah ya atau faktor mafia dan memang Indonesia ini dan paling getal soal prediksi itu ya football Indonesia itu itu yang sering kalau di Twitter kalau yang di Facebook mbah cucu semua orang Twitter penghuni Twitter dan Facebook pasti tahu lah dua akun itu itu akun senior lah nah dari Twitter football Indonesia itu yang degradasi prediksinya ada Barito ada Persiraja dan Persi Kediri Jawa 1 Sumatera 1 Kalimantan 1 ya betul sekali ada tiga yang diprediksi menurut pandangan football Indonesia ataupun Cocomeo ini ada Persiraja kalau menurut pandangan saya pribadi memang Persiraja ini gimana ya kalau dari faktor teknis menurut pandanganku memang persiapannya seorang segencar klub-klub kalaupun memang seperti pendidikan usia mudanya bagus dan lain-lain mungkin seperti itu itu bagus ya tapi Persiraja ini mungkin ya sangat tanggung sekali barat itu beliau ini tidak apa ya tidak mengorbitkan banyak pemain yang menurut pandanganku sip-sip lah scoutingnya mungkin kurang bagus ataupun gimana ada problem disitunya kalau Persiraja dan di saat klub-klub yang lain itu membangun fasilitas-fasilitas yang mumpuni pada tim-tim masing-masing ataupun membangun ya ataupun training ground ataupun akademi dan lain-lain malah klub ini malah ya mungkin biasa-biasa aja pergerakannya ya mungkin karena baru naik Liga 1 atau gimana saya juga kurang paham kalau menurut pandanganku Persiraja sendiri bagaimana ini ya maaf loh ya maaf ini menurut saya Persiraja ini kan mungkin lah mungkin niatnya itu yang penting menggali KCG nah entah nanti setelah Liga 1 persiapannya ya gitu-gitu aja mungkin ya kurang dipikirkan ya kalau dilihat itu kan ya benar-benar saja si klub Liga 1 itu ya jujur loh yang paling getol masalah keniatan itu Persita mereka promosi ke Liga 1 dan niat banget mereka membangun fasilitas dan lain-lain lah nah kalau Persiraja ini wah ya ya kayak gitulah mungkin problem dari itu semua adalah finansial Jon finansial itu paling utama bagi Persiraja ya betul sekali kalau dari finansial memang mungkin iya ya soalnya klub-klub lain itu kan AW itu kan memerlukan biaya ya mungkin ini masih apa ya belum seperti normal seperti sedia kala kalau normal sedia kala mungkin secara finansial Persiraja bisa mengkis 2 soalnya iso AW yang Papua iso AW ini kan sepak bolanya kan di Jawa ya seperti itu nah Persiraja mungkin harus bisa mengikuti seperti itu kalaupun yang emang ingin bisa cepat dan adaptasi yang Liga Siji kalaupun itu nah terus selanjut lagi ada Baritroputra kalau Baritroputra menurut pandangan saya saya melihat pertandingan kemarin melawan PSY Semarang Baritroputra sendiri itu batipi ya kikelepi kayak orang anulai batipi ya mungkin karena permainannya atau karena taktiknya atau karena pelatihnya saya juga kurang paham dari segi pola permainan pun memang kayak 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 seperti itu main baleo mungkin tidak seperti itulah sepak bola itu ya harus semangat dibantikan walaupun pemain terkenal kabeh lawan PSY pemain terkenal kabeh seperti itu harusnya bisa lebih semangat lagi para pemainnya itu harus diberi motivasi yang sangat tinggi agar bisa bertahan di Liga 1 itu aja sih nah kalau Persy Raja dan Persy Kediri mungkin faktor non-teknis itu dari segi keuangan dan finansial materi pemain dan lain saya kaget dengan prediksinya FUBONISIA tentang Barito ini kalau dari segi kualitas pemain Jano ya relele banget banyak pemain tim 19 dan pemain senior ada disana loh aku kaget kenapa kok Barito yang diprediksi ini aneh tapi nyata tapi kita juga tidak tahu di belakang itu bagaimana ya betul sekali kita juga tidak tahu di belakangnya seperti apa kalau ini mungkin kebanyakan malah faktor non-teknis tapi saya juga kurang tahu kalau seperti itu saya juga tidak akan membahas disini kalau untuk Persy Kediri sendiri mungkin karena kemarin sejak awal Liga Jip nganggu alakadarnya dan pelatihnya itu malah ganti pelatih mungkin diprediksinya karena itu kalau mungkin karena pemain dan pelatihnya juga kurang sinkron sebenarnya seperti itu kurang sinkron lah nah kalau Kediri menurut pandangan gimana ini kan kalau Kediri fasilitas juga bis juga ada kemarin kan habis beli bis baru menurut pandangan gimana ini ini simple ya menurut sama kayak Persyir aja masalah duit finansial nah kita lihat bagaimana materi sekuat Kediri dan kemarin itu entah itu cuma goyonan atau kenyataan di twitter tweet Persyik tweet tweet Persyik itu kan goyonan masalah Artur Irawan kesini aja nanti bawa bawa nah kita baca di tweet Persyik Kediri tweet Persyik Kediri ini membalas atau meritweet soal Artur Irawan yang kabarnya akan pindah dan tweet Persyik itu malah berbicara soal gini ke Persyik aja asal bahwa Hepeng yang banyak buat bantuin Persyik bertahan di Liga 1 Hepeng itu entah apa yang pasti kita berpendapat bahwa Persyik itu sedang problem masalah finansial ya mungkin karena itu ya Persyik Kediri itu kalau klub jatim sebenarnya banyak ya di Liga 1 itu yang mungkin bermasalah dengan ini itu sebenarnya banyak tapi sebenarnya saja Persyik Kediri itu lolos dari Liga 3 Liga 2 Liga 1 itu akselerasi berarti ini klub akselerasi baru di Liga 3 sebentar langsung Liga 2 sebentar langsung Liga 1 nah Persyik Kediri sendiri diprediksi oleh Football Indonesia ini akan terdegradasi ke Liga 2 ya mungkin kalau menurut pandangan saya faktor teknisnya karena ini yang kedua mungkin karena mungkin faktor pemecat latih yang sangat ramad dini ini nah mungkin karena apa ya nanti misalpun ada latih baru ya karena mungkin pemain tersebut itu bukan pilihan pelatih itu nah pada dasarnya mungkin kalau bisa disalahkan pelatihnya seperti persis lah persis dulu kita contohkan ya kalau persis pemainnya bagus bagus bintang bintang gitu tapi kalau pelatihnya itu tidak bisa membawa persis Liga 1 terus karena alasan pelatih ini mungkin kita bisa menyalakan pelatihnya itu pelatihnya itu yang racet taktik kurang bagus soalnya sudah dikasih bahan yang bagus kalau persis ke diri sendiri mungkin karena pemainnya itu banyak yang orbitan juga banyak yang itu kan mungkin yang salah juga semuanya menurut pandangan saya pribadi manajemennya pelatih semua pemain yang bertanggung jawab atas kesalahan itu semuanya kita bisa menyalakan ke semuanya mungkin yang utama ujung tombaknya itu tetap manajemen soalnya dari manajemen persik ini menjadi sulit keuangan ataupun krisis mungkin itu dulu saja yang diprediksi oleh Football Indonesia yang akan degradasi Liga 2 ini jangan lupa like komen dan subscribe